Pria pencipta lagu Joko Tingkir Ngombedawet yang belakangan ini menulai kontroversi meminta maaf. Ia mengaku tidak tahu bahwa penggunaan kata Joko Tingkir dan melodi lagu tersebut akan memicu kekisruhan. Pria yang disebut pihak label bernama Tamahalu itu mengungkapkan permintaan maafnya melalui sebuah video yang diugah di akun YouTube Tamahalu 008 pada Kamis 18 Agustus 2022. Ia meminta maaf karena telah membuat lirik menggunakan nama Joko Tingkir. Ia mengatakan tidak tahu Joko Tingkir adalah sosok ulama besar di Jawa. Dirinya menambahkan tidak memiliki niat untuk melecehkan nama Joko Tingkir. Lagu Joko Tingkir Ngombedawet menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Lagu itu sempat dipesan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara Upacara Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-77, tapi urung dilaksanakan. Sementara itu lagu ini sudah viral di media sosial dan sempat membuat sejumlah kalangan keberatan juga melayangkan protes. Protes datang mulai dari para ulama, seniman, hingga masyarakat umum seperti dari Lamongan. Seperti Gus Muwafiq, ulama karismatik yang pernah menjadi asisten pribadi Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurutnya aransemen lagu ini menyadur irama lagu solawat yang begitu populer digunakan. Irama serupa seringkali dilantunkan dalam berbagai kegiatan keagamaan Islam. Selain itu, nama Joko Tingkir yang dicatut dalam lagu itu juga jadi permasalahan. Joko Tingkir merupakan tokoh keagamaan besar. Ia diketahui guru para ulama di Nusantara. Selain itu, Joko Tingkir juga pernah menjadi salah satu murid Raden Said alias Sunan Kalijaga. Joko Tingkir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton